Intro Sahabat Ganjar kembali menggelar Lomba Heketon Kali ini perlombaan ditunjukkan untuk mahasiswa atau mahasiswi yang berada di Jabodetabek Setelah sebelumnya melenggarakan perlombaan Heketon di Yogyakarta dan Surabaya Kali ini mencari talenta muda dan mampu bersaing pada era revolusi industri 4 di kota Jakarta Barat Heketon merupakan wadah bagi mahasiswa se-Indonesia agar dapat berkompetisi Serta menyalurkan kontribusi nyata bagi perkembangan IPTEC Sahabat Ganjar merancang kegiatan ini untuk menjawab banyaknya masalah yang sering ditemukan dalam perkembangan dunia digital Dengan melibatkan putra-putri terbaik Indonesia Perlombaan Heketon juga diisi dengan seminar dari narasumber yaitu Mohamad Rizky selaku CEO Rampak Suwar Dan Indriyadno Banyumurti selaku CEO Celonin Integrated Mereka memberikan materi kepada peserta Lomba Heketon Para peserta mahasiswa yang terdiri dari berbagai universitas negeri dan swasta di Jakarta ini Berkumpul dengan membawa prototipe aplikasi untuk dipresentasikan pada juri yang berkompeten Dengan memberikan hadiah kepada para juara dengan total nominal 22 juta rupiah, Macbooks dan masih banyak lagi Para peserta Lomba Heketon juga melakukan presentasi di hadapan dewan juri Mereka diberi saran dan masukan terkait produk mereka Pada perlombaan Heketon sejabodetabek yang menjadi juaranya adalah Juara 1 Universitas Indonesia, Juara 2 Universitas Bina Nusantara dan Juara 3 Taruman Negara Semoga dengan adanya perlombaan Heketon dapat mencetak generasi-generasi unggul untuk Indonesia emas nanti Ganjar Pranowo merupakan tokoh yang aktif dalam memajukan potensi generasi muda Bagi saya Heketon ini merupakan suatu kegiatan yang luar biasa ya Karena dari sinilah bisa memunculkan cikal bakal daripada mahasiswa yang mampu memberikan kontribusi lebih Yang berkaitan dengan digitalisasi atau di bidang IT ya Sehingga nanti kita tahu nih bagaimana sih proses dari perjalanannya dan mahasiswa mana aja Dari Universitas mana aja yang bisa betul-betul berkontribusi lebih untuk Indonesia Ada pesan yang sebut mahasiswa? Kalau pesan saya satu, untuk mahasiswa jangan pernah menutup diri untuk bisa maju dan berkembang Karena ketika kalian sebagai mahasiswa ini hanya menutup diri Tidak mau memberikan inovasi-inovasi untuk sekitar maupun Indonesia Maka disuruhlah letak kegagalan kalian menjadi sosok mahasiswa seperti itu Terima kasih kepada sahabat Ganjar ya terutama yang sudah melaksanakan acara ini yang keren banget jujur Makasih juga karena jurinya juga ngasih banyak masukan Terus tadi ketemu banyak orang juga kenalan sana-sini Jadi dapet lebih banyak ilmu lah yang bisa kita serap kayak gitu Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel sahabat Ganjar Agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari sahabat Ganjar Terima kasih Terima kasih